Oke selamat malam kawan-kawan ini dia saya mau review tiga rekomendasi baterai ukuran 26650 ini ada untuk contohnya ya contoh baterai bekasnya seperti ini 2867mAh ya sekitar 2800an guys ini untuk kapasitasnya ini sudah saya tulis ya sedangkan ini ada satu baterai litokala yang harganya itu Rp80.000an guys ada juga yang jual 90-100 lebih ya tapi untuk link beli yang paling murahnya itu ya saya santungkan di deskripsi guys Oke ini dia untuk litokala real kapasitas 5500mAh ya oke 11mR ya bagus kualitas baterainya Oke saya lepas aja udah penuh juga ya selesai pengetesannya seperti ini guys sedangkan satu contoh lagi baterai baru yang harganya itu sekitaran 30-50 ribuan ya yaitu trussfire ini dia udah selesai ini mah hanya 1700an ya Oke ini udah selesai juga dan MRnya ini 56 ya Oke kita lepas aja Nah untuk nanti kita satu persatu coba di center ini ya center Astrology A04 guys Nah dari masing-masing yang saya contohkan contoh yang murah contoh yang mahal dan contoh yang bekas seperti ini ini juga sudah penuh ya karena saya mau masukin ke sini sekaligus itu enggak muat kalau tiga ya kalau empat muatnya ini ukuran 18650 ini lifpoh 4 biasanya dipakai buat powerbank anu guys itu listrik tenaga surya itu ya biasanya kan ada powerbank nya untuk menyimpan listriknya ya biasanya baterai-baterai seperti ini sekarang saya siapkan ini luxmeter ya pakai aplikasi saja nah ini 185 ini cahaya yang ada di ruangan ini ya kita mulai dulu di baterai lipo nya Oh ya ini untuk lipo 3,2 volt ya Oke kita mulai saja disini ya ini Astrology A04 menggunakan led HP 50 ya sebanyak 4 kali ya Oke disini saya ada tanda seperti ini kita mulai langsung langsung turbo aja guys oke saya hadapkan ke atas itu ya ini mampu 500an ya 511an tadi ya Nah oke 4 dia semakin menurun ya 45 44 43 Oke coba kita matikan lagi Oke kita turbo kan lagi nah jadi berkurang lebih nah jadi berkurang lebih sekarang 470an Oke itu untuk baterai bekas lipo 4 ya Nah sekarang kita pakai traspire Oke disini ya Nah turbo langsung guys Oke 544 ya hampir sama dengan baterai bekas tadi ya lipo tadi oke 48 bahkan ini turunnya itu agak lambat ya eh agak cepat ya cepat juga oh turunnya cepat banget weh 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 ini kedip-kedipannya itu kerasa banget sampai 300 ya sampai 300 ya waduh ya Oke sekarang baterai litokala ya kelasnya ini ya seperti kelas HL ya seperti itu apakah litokala ini juga sama wuhh beda beda guys 700 ya wuhh 700 guys ya ya nah dia mulai turun juga gitu nah ini kenapa turun guys ini sistemnya dari astrolog ya sistemnya dari sistemnya dari anduril itu kalau turbo dia akan turun pelan-pelan seperti itu ya nampak disini ini tulisan ya di angka-angkanya supaya tidak panas nah oke yang penting kita yang penting kita tahu tadi ya bahwa waktu tubuh jretnya itu tadi ya dia yang dua ini 500an yang 480an gitu ya dengan litokala sampai 700an kita coba lagi ya wuhh ini masih panas ya oke turbo oke 700an lagi guys oke sip ya dan oke coba kita pakai baterai yang kecil guys nah ini dia ini adaptor bawaannya ya nah ini di sini dan ini dia harga 30ribuan real mahnya ini sekitar 2400an atau 2600an gitu pokoknya 2000mah lebih ini ya baru harga 30 30ribuan gitu guys kita sebutnya ya masukin di sini dan penuh juga ini ya baterainya penuh ini guys nah tempatkan yang sama di sini ya dan langsung kita turbo wuhu mantap yes bagus guys jadi itulah 700 ya perbedaan baterai murah ya dan yang mahal tapi untuk baterai yang kecil DMEG ini murah juga ya 30ribuan tapi kualitasnya udah bagus guys karena memang ya mungkin belum terkenal gitu aja kalau udah terkenal ya seperti molisel mungkin ya tapi saya nggak tahu molisel saya juga belum punya belum ngetesnya juga ya tapi setahu saya itu baterai yang mahal ya molisel ya oke kita kembali ke pembahasan ya pada baterai ukuran 26650 kalau untuk senter-senter super terang ya seperti tadi astrolog tadi ya saya rekomendasikan yang model-model Lito Kala atau HLY atau banyaklah merek lain ya tapi ini salah satu rekomendasi ya link-belingnya saya taruh di deskripsi itu yang jual orang lain ya bukan saya sedangkan ini teman-teman bisa lah pakai ini kalau memang senternya senter biasa contoh senter biasa itu senter seperti ini guys ya ini saya contohkan tablet XL ML2 kita coba di sini juga oke nanti kita coba juga baterai mahal sama disini ya by the way baterai dengan senternya ini masih mahalan baterainya ini guys Oke ini baterai life-po4 ya yang bekas Oke nggak bisa berdiri Oh bisa disini ya guys nah ini mode paling terangnya uh nggak nambah dia nggak nambah ya Oke Oke enggak nambah kita ukur enggak nambah gitu aja ini ya sekarang trust fire transfer mode paling terang ya sama ya ya nambah dikit gerak-gerak dikit ya Oke sekarang Lito Kala Oke buat teman-teman yang masih ragu untuk mengenakan baterai mahal yang yang dayanya besar di senter biasa Apakah meleduknya meleduk jebol gitu ataukah bisa dan lebih terang kalau misalkan sama aja ya untuk senter biasa seperti ini pakai baterai baterai ini saja ya atau baterai ini saja itu udah bisa ya Lito Kala Oke sama guys ya jadi sama tapi keuntungannya ya kalau pakai baterai yang bagus seperti ini ya mahnya lebih besar jadi durasinya atau nyalanya itu lebih lama guys pernah saya coba ini disini saya panjer terus pakai trust fire di senter ini juga ya senter sejenis ini juga P50 atau yang ini ya pokoknya setelah saya pernah panjer itu mampu tahan sekitar 4 jaman 4 jaman 5 jaman itu udah redup banget ya Oke ini yang 1700 mAh kalau ini 5000 mAh ya tinggal kalikan ya mungkin bisa tahan sekitar 10 jaman terus Oke jadi itu saja guys sekian terima kasih terima kasih telah menonton dan selamat beraktifitas kembali